Dianggap sering parkir sembarangan, dua mobil pegawai Badan Pertahanan Negara Sukabumi diderek paksa oleh petugas Dinas Perhubungan. Sementara itu, pasca ambruknya proyek tol Pasuruan Probolinggo yang menewaskan seorang pekerja proyek tol layang Jakarta Cikampek dihentikan sementara. Berikut sejumlah informasi yang terjadi di Jawa Barat. Kami rangkum dalam Jawa Barat 24 Jam. Mobil yang diparkir persis di bawah rambu dilarang berhenti di Jalan Surya Kencana ini diderek petugas Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Menurut petugas, pemilik mobil yang merupakan pegawai salah satu dinas itu sering ditegur petugas karena parkir sembarangan. Namun karena kali ini pemilik mobil tidak bisa dihubungi, akhirnya petugas menderek mobil tersebut. Pemantauan terhadap arus lalu lintas juga dilakukan petugas melalui kamera CCTV di seluruh sudut jalan. Pemasangan konstruksi girder box pada proyek Elevative 2 atau tol layang Jakarta Cikampek yang sedianya dilakukan pada hari Senin di kilometer 46200 terpaksa dihentikan sementara. Girder box adalah beton yang mengisi struktur tengah jalan layang. Penghentian itu dilakukan setelah ambruknya tol Pasuruan Probolinggo di Jawa Timur. Pihak jasa marga menyatakan penghentian proyek tol layang di tahap pemasangan girder box dilakukan hingga proses kajian keselamatan kerja rampung. Sejak pukul 00 pada tanggal 30 Oktober, tarif tol Cikampek Palimanan Cipali naik. Rata-rata kenaikan mencapai 6,4 persen dari tarif sebelumnya. Pihak pengelola tol sebelumnya sudah mensosialisasikan kenaikan tarif kepada para pengguna jalan dengan memasang spanduk pada jembatan tol Cipali. Kenaikan tol Cipali ini didasari oleh PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol di mana PP tersebut mengatur kenaikan tarif jalan tol dalam 2 tahun sekali. Kenaikan di tol Cipali untuk semua golongan kendaraan. Kendaraan golongan 1 dari tarif yang tadinya 96.000 rupiah sekarang menjadi 102.000 rupiah. Golongan 2 dari 144.000 rupiah menjadi 153.000 rupiah. Golongan 3 dari 192.000 rupiah menjadi 204.000 rupiah. Sementara untuk golongan 4 dari tarif lama 240.000 rupiah menjadi 255.000 rupiah. Dan kendaraan golongan 5 dari 288.500 rupiah tarif baru menjadi 306.000 rupiah.